Rahasia Hiolo Kemala Jilid 35. Kembali pelayan itu membungkukan badan sambil mengudurkan diri dari sana. Tak lama kemudian, kain putih yang dipesan, bahan pakaian serta alat menulis sudah dihantar masuk ke dalam kamar. Hoa In Leong merobek kain putih itu menjadi ukuran 2 kaki lebih 7-8 dipas sebanyak 4 lembar, lalu diletakkan di meja dan dia mulai menulis. Beberapa saat kemudian, keempat lembar kain putih itu sudah selesai ditulis, sambil meletakkan penanya ke meja, dia menghela nafas panjang, gumamnya, aaaai, jika Carrie ini pun tidak mendatangkan hasil, untuk menemukan Wan Hang Giok berdua rasanya akan sulit kembali, setelah berganti pakaian dan tulisan di atas kain putih itu sudah kering, dia menggulung kain tadi menjadi satu dan meninggalkan rumah penginapan, meski bahunya pernah terluka, sekarang telah sembuh kembali jadi tidak terlalu mengganggu. Waktu itu maghrib sudah menjelang tiba, lampu sudah memancar di mana-mana, banyak orang berlalu lalang di jalanan, pasar malam baru dimulai dan suasananya amat ramai. Hoa In Leong mendatangi ke empat buah pintu kota, di bawah tontonan banyak orang, dia mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya dan menggantungkan kain putih berisi tulisan tersebut di atas loteng kota, terhadap perhatian banyak orang, ia sama sekali tak ambil peduli. Begitu kain digantung, orang pun berkerungun di sekitarnya untuk membaca isi tulisan tersebut. Pada kain putih tadi, tertera beberapa huruf besar yang menyolok, tulisan itu berbunyi, Hoa yang dari IM Tiong San sedang mencari orang. Di sini tulisan itu tertera lukisan wajah dari dua orang perempuan, lalu disertai pula nama serta senjata yang mereka gunakan. Diterangkan juga barang siapa menemukan kedua orang itu harap memberi kabar ke rumah penginapan Tian Hong dan diberi hadiah yang sepantasnya. Setelah kain itu tergantung di setiap pelosok pintu kota, seluruh kota Si Chiu menjadi gempar, mereka bukan gempar karena akan diberi hadiah besar melainkan Hoa In Leong adalah keturunan IM Tiong San sebagaimana diketahui, nama Hoa Tian Hong sudah tersohor sampai di mana-mana, ibaratnya Seng Surya di tengah hari, bukan jago persilatan saja yang mengenalnya, bahkan rakyat kecil pun mengagumi nama besar pendekar tersebut. Dan sekarang, keturunan keluarga Hoa hendak mencari orang, setiap orang segera menaruh perhatian, setiap orang berusaha untuk membantunya kegemparan yang menyelimuti kota Si Chiu boleh dibilang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu Hoa In Leong kembali ke rumah penginapan setelah menggantungkan kain putih itu, betapa bangganya dia ketika dilihatnya perbuatan tersebut mendatangkan hasil. Sekarang aku tinggal duduk sambil menanti berita demikian pikirnya, beginikan lebih enak, aku tak usah bersusah payah tapi hasil yang mungkin dicapai malah justru jauh lebih besar, sejak itu hari, dia menutup diri dalam kamar, semua pengagum yang berkunjung datang ditampik secara halus. Tiga hari sudah lawat, tapi belum juga ada kabar beritanya, seakan-akan Tia Siok Di tak pernah melewati kota Si Chiu, melainkan hanya melintas dari sekitarnya. Hari keempat pagi, di atas pintu kota tiba-tiba muncul kembali selembar kain besar. Di atas kain putih itu tertera pula besberapi huruf besar, tulisan itu berbunyi demikian, Hoa In Leong menantang perang kepada Hian Bengkau, M.O.K. serta Q.I.M.Kau. Munculnya kembali Q.I.M.Kau dan Mokau dalam dunia perselatan tidak diketahui banyak orang, apalagi pertikaian antara Hian Bengkau dengan Hoa In Leong, kecuali orang yaak berurusan langsung, boleh dibilang orang lain tak ada yang tahu, bahkan nama perkumpulan itu pun belum pernah mereka dengar. Maka setelah kain putih yang berisi tantangan itu muncul di depan umum, semua orang mulai berbisik-bisik membicarakan persoalan itu, mereka mulai bertanya, Hian Bengkau adalah suatu perkumpulan macam apa di antara mereka, ada pula yang mengusulkan agar mendatangi Hoa In Leong serta menanyakan sendiri tentang persoalan itu. Tentu saja mereka hanya berani berbicara di bibir dan tak berani melakukan secara sungguh-sungguh. Berapa bulan sudah lewat tanpa terasa, suasana dalam dunia perselatan mengalami pergolakan yang sangat hebat. Kawanan jago perselatan dari pelbagai penjuru negara berdatangan ke kota Situ, di antara mereka ada yang ingin memberi bantuan, ada pula yang ingin menonton keramaian saja, peduli apapun tujuan mereka, pokoknya dalam kota Situ telah dipenuhi oleh manusia-manusia berpakaian ringkas inu membawa senjata lengkap. Rumah-rumah makan, warung arak, rumah penginapan telah dipenuhi oleh tamu-tamu tersebut, mereka amat berterima kasih kepada Hoa Jia, sebab kehadiran Hoa In Leong telah mendapatkan banyak rejeki serta keuntungan bagi usaha mereka. Apalagi tamu-tamunya itu kebanyakan rawal. Setiap hari kerja mereka hanya makan minum dan keluyuran, sudah barang tentu keuntungan yang diberikan makan minum mereka juga ikut berlimpah ruah. Tapi ada satu hal yang merisaukan mereka, yaitu sikap mereka yang kasar dan berangasan, sedikit salah berbicara. Bisa mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah yang mengerikan. Pokoknya, akibat dari ulah Hoa In Leong itu, banyak pengusaha yang berhasil memetik hasil keuntungan, tapi ada pula yang ketimpa malang. Kota Situ terasa bertambah semarak dan ramai. Kalau di tempat luar mengalami kesibukan yang luar biasa, lain halnya dengan Hoa In Leong, dia menutup diri di dalam kamar dan menggunakan keheningan yang mencekam sekelilingnya pemuda itu melatih diri dengan tekun. Makanan dan minuman telah tersedia karena setiap hari, pelayan menghantar langsung ke kamarnya, meski begitu, kadangkala makanan itu sama sekali tak disentuh, dari sini dapat diketahui betapa rajinnya pemuda tersebut melatih diri. Dengan munculnya kembali hawa siluman menyelimuti dunia persilatan, secara lamat-lamat Huan Badai segera akan berlangsung. Hingga kini kontak senjata secara langsung memang belum pernah terjadi, tapi bahaya besar kian hari kian mengancam kesejahteraan hidup manusia dalam dunia persilatan. Ditinjau dari pembicaraan nenek dan ayahnya, tampak kalau mereka mempunyai sesuatu kesulitan sehingga tak mungkin untuk terjun kembali ke dalam dunia persilatan, itu berarti beban berat tersebut telah terjatuh di atas bahunya. Bayangkan saja, dengan beban dan tanggung jawab sebesar ini, dari mana mungkin ia bisa berbuat senatnya sendiri? Pagi itu Hoa In Leong sedang berlatih ilmu pedang di tengah halaman depan. Pada mulanya setiap gerakan pedang yang dilakukan tentu menimbulkan deruan angin tajam yang memekikan telinga, banyak gunung-gunungan, pepohonan dan bebuahan yang rusak dan porak-poranda termakan hawa pedang itu, untunglah sebelum kejadian ia telah mengatakan kepada pemilik rumah penginapan itu bahwa dia bersedia membayar semua kerugian yang terjadi, jadi terhadap kerusakan yang kemudian timbul, pemilik penginapan tidak ambil peduli. Belakangan ini pemuda tersebut dapat menggunakan hawa murninya jauh lebih sempurna, setiap gerakan pedangnya tidak menimbulkan suara tapi hasilnya luar biasa, sedemikian pesatnya kemajuan yang berhasil dicapai sehingga dia sendiri pun merasa rada di luar dugaan. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk orang, disusul kemudian suara teriakan dari seng pelayan, cuan hoa, cuan hoa hoa in leong menarik kembali gerak jurusnya sambil menegur dengan nada tak senang hati, hei pelayan, bagaimana ku pesan kepadamu? Ada urusan apa? cuan hoa pelayan itu berkata lagi, kain-kain yang kau gantung di loteng pintu gerbang telah hilang semua hoa in leong terkejut, segera pikirnya, wah, rupanya sudah datang. Maka sambil membuka pintu dia bertanya lebih jauh, kapan terjadinya peristiwa itu? Dan siapa yang melakukan pelayan tersebut menjadi gugup dan gelagapan? Tentang soal ini, padahal hoa in leong sudah menduga bahwa manusia semacam ini tidak mungkin bisa memberi jawaban yang memuaskan. Apalah yang ditanyakan pun tak lebih hanya pertanyaan sambil lalu, maka ketika pelayan itu gelagapan, dia melemparkan sekeping emukan paraks raya berkata lagi, ini hadiah untuk kelaporanmu kedatangan pelayan itu memang sengaja mencari persen, cepat-cepat dia pungut uang itu dan mengundurkan diri dengan wajah berseri. Sepeninggal pelayan itu, hoa in leong lantas berpikir, kalau perbuatan ini dilakukan oleh pihak hian bengkau atau tengkwik siu, jelas mereka akan secara langsung mencari aku, tak mungkin tanpa melakukan reaksi apa-apa, hanya kain itu saja yang dibawa pergi. YAA, kalau begitu pastilah BWS Liyok yang melakukan perbuatan ini berbicara sampai di situ, dia merasa tak bisa berdiam diri lagi sesudah orang lain merima tantangannya. Maka dia keluar dari halaman tersebut dan menuju ke pintu rumah penginapan. Depan penginapan adalah warung makan, semua tamu yang bersantap sebagian besar mengetahui kalau dia adalah Jikong Chu dari perkampungan Liyok Soat Sanceng, maka semua perhatian orang ditujukan kepadanya. Tiba-tiba terdengar Seng pemilik penginapan berseru, Chuan Hoa. Ada apa tanya Hoa in leong sambil berhenti, dari dalam lacinya, pemilik penginapan itu mengeluarkan setumpuk kartu nama, lalu katanya, selama satu bulan ini, entah berapa ratus tamu yang telah datang untuk menyampaikan Hoa ya, tapi lantaran Hoa ya sudah berpesan maka semua tamu kami tampik secara halus, pula pertama memang tak mengapa, tapi lama-kelamaan kurang enak juga jadinya, malah ada tamu yang berangasan menjadi marah-marah, nyaris rumah penginapan ini akan dibongkar olehnya Hoa in leong segera tertawa dingin. He-eh, 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 penginapanmu merupakan sumber perhatian orang banyak masa keuntungan yang kau peroleh masih terasa kurang ah-ah, mana ada kejadian seperti itu pemilik penginapan itu menjadi semakin riku. Kiranya selama sebulan ini, banyak sudah tamu yang berkunjung ke situ, tapi karena mereka tak dapat berjumpa dengan Hoa in leong, dan lagi mereka pun tak berani mengawasi gerak-geriknya sehingga nantinya disangka musuh, banyak di antara mereka yang mengeluarkan uang sambil berpesan kepada palayan rumah penginapan agar ikut memperhatikannya. Dalam persoalan ini bukan saja tak dapat mengelabungi Hoa in leong yang binaldai aneh, berbicara soal tenaga dalam yang dimilikinya, tak sulit baginya untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang terjadi di luar penginapan tersebut. Pemilik penginapan itu tak tahu dari mana tamunya bisa mendapat tahu tentang persoalan ini, dia menjadi ketakutan, dia takut Hoa in leong menjadi marah karena persoalan ini. Hoa in leong menerima tumpukan kartu nama itu dan memeriksanya, pada lembaran yang pertama terbaca olehnya akan nama Chia Ye Uchong dari Willem, dia berpikir sebentar, nama itu rasanya memang pernah terdengar, katanya merupakan seorang pentolan buling bagi wilayah sekitar Willem, tentu saja lain pula menurut pandangan orang-orang keluarga Hoa. Dari lembaran kedua, terbaca nama dari Tuchingsan dari Sisiok. Dia berpikir kembali, oh oh oh, rupanya wilayah Chuan Tiong pun sudah digemparkan oleh peristiwa ini, sungguh cepat tersiarnya berita dalam dunia persilatan, kemudian dari lembaran-lembaran berikutnya, terbaca juga nama-nama dari pelbagai jago lainnya yang meliputi daerah Soat C, Hokian dan lain-lainnya. Oh oh oh, jadi perbuatanku ini sudah menggemparkan seluruh kolong langit pekiknya di hati. Kartu nama itu seluruhnya berjumlah seratus dua tiga puluh lembar, maka sambil tersenyum ia tidak meneruskan pemeriksaannya, sambil diletakkan kembali di hadapan pemilik penginapan itu dia berseru, hei, Chiang Kwee pemilik penginapan itu mengira kesalahannya hendak disinggung, saking takutnya paras mukanya sampai berubah jadi pucat pias, bisiknya gelagapan, Chuan Hoa, Hoa In Leong tersenyum, katanya dengan cepat, Wakililah aku untuk membalaskan setiap kartu nama itu dengan sebuah undangan, tulis dalam undangan itu, besok tengah hari aku hendak menjamu mereka di loteng Kuangkoanlo di sebelah barat kota, dan mohon kehadiran mereka semua. Baik, baik sahut pemilik penginapan dengan perasaan cemas. Masih sempat, masih sempat, masih sempat, jawab pemilik penginapan lagi dengan perasaan semakin kalut, Hoa In Leong segera mengangguk. Baik. Kalau sampai kurang satu saja, aku akan menanyakan kepadamu, katanya. Lalu dengan langkah lebar dia keluar dari penginapan itu. Hoa In Leong dengan santainya berjalan-jalan mengelilingi kota Si Chiu, di sepanjang jalan dia temui banyak jago perselatan yang bersenjata lengkap mondar-mandir kian kemari, rata-rata mereka memandang ke arahnya dengan pandangan keheranan. Menyaksikan kesemuanya itu, diam-diam dia lantas berpikir, rupanya semua orang sudah tahu kalau ada orang datang menyatroni diriku, maka sekarang tinggal menunggu tanggal mainnya saja. Padahal, dalam kota Si Chiu tersebut, mungkin Hoa In Leong sendirilah yang mengetahui kejadian tersebut paling akhir. Sepanjang perjalanan mengitari kota, rata-rata yang dijumpai hanya manusia-manusia kelas 2-3 saja, tak seorang jago lihai pun yang dia temui, otomatis orang yang ingin dijumpai pun tak ada yang tampak pula. Kalau orang-orang dari ketiga perkumpulan besar itu tidak mencari aku, hal ini sudah lumrah dan tak ada yang perlu diherankan, dari pihak keluarga ku tak ada yang turut campur. Atau munculkan diri, kejadian ini pun berada dalam dugaanku tapi yang mengherankan adalah Gua Kong, adikku mereka semua, kenapa tak seorang pun yang datang? Jangan-jangan sudah terjadi suatu peristiwa mendadak dari depan saja muncul seorang lelaki setengah umur yang bermuka kuning, sambil memberi hormat dia lantas menyapa, tolong tanya, apakah saudara adalah Hoa Kong Chui? Ia betul jawab Hoa In Leong sambil balas memberi hormat, dan saudara sendiri, siyaute bernama Tu Ching San cepat-cepat lelaki setengah umur itu memperkenalkan diri. Hoa In Leong masih ingat, orang ini adalah salah seorang di antara pengirim kartu nama yang pernah dilihatnya, maka katanya, Oh oh oh! Rupanya saudara Tu, jauh-jauh dari wilayah Chuan Tiong datang kemari, siyaute tak sempat menyambutnya, harap kau bersedia memberi maaf betapa girangnya Tu Ching San ketika dilihatnya Hoa In Leong kenal dengannya, cepat-cepat dia berseru, Ah 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 ah, mana? Mana setelah berhenti sebentar, lalu dia, menambahkan, ini hari aku dapat bertemu dengan Hoa Kong Chui, hal ini merupakan suatu peristiwa, tampaknya dia hendak mengucapkan beberapa patah kata umpakan, tapi apa boleh buat lidahnya terasa kaku, dia menjadi galagapan dan tak tahu apa yang mesti dikatakan. Ketika dilihatnya kawanan jago persilatan mulai mengerhubungi dirinya, Hoa In Leong segera berpikir, Wah ah ah, selaka, kalau setiap orang mengajak aku berbicara, tak ada habis-habisnya pertemukan hari ini berpikir demikian, dia pun cepat menukas, besok tengah hari, Siaw Teh hendak mengadakan perjamuan di loteng Kuang Kuan Lo, apakah saudara tu bersedia memberi muka kepadaku? Siaw Teh pasti datang, Siaw Teh pasti datang, jawab Tu Ching San berulang kali. Hoa In Leong tersenyum, dia menjura ke sekeliling tempat itu dan ujarnya kembali. Para Ciam Pual, An Hiong sekalian, bila ada waktu harap besok siang ikut hadir di rumah makan Kuang Kuan Lo, semua orang yang berada di sekeliling tempat itu mengiakan. Jawaban dari beratus-ratus orang yang diucapkan bersama waktunya itu sungguh luar biasa sekali, ibaratnya guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong. Kalau begitu ku nantikan kedatangan saudara sekalian seru Hoa In Leong lagi sambil menjura keempat penjuru. Kemudian cepat-cepat ia berlalu dari sana. Pemuda itu langsung menuju loteng Kuang Kuan Lo yang berada di sebelah barat kota, dengan empat butir mutiara loteng itu dipesan olehnya untuk menjamu sekitar seratus meja, setelah itu dia baru pulang ke penginapan. Kembali ke kamar bacanya di penginapan, tampak setumpuk gulungan kain putih tergeletak di atas meja, di bawah kain tumpukan itu tampak secari kertas, tanpa tersa pemuda kita mengerutkan dahinya sambil tertawa dingin. Kain putih itu tak diperiksa lagi, sebab sekilas pandangan saja dia sudah tahu kalau kain itu adalah kedelapan kain putih yang digantungkan di loteng gerbang kota. Surat itu diambil, ternyata tulisannya masih basah, hurufnya indah dan cuma bertuliskan, berita yang tersiar di tempat luaran ternyata bohong semua, kenyataannya cuma begitu saja di bawah kertas tak kelihatan tanda tangan penulisnya. Selesai membaca tulisan itu, semua kemarahan yang semula menyelimuti Hoa In Leong, kini malah sama sekali lenyap tak berbekas. Kalau perbuatan ini dilakukan BWS Suyok, setelah melarikan kain-kain tersebut, tak mungkin tidak akan berbuat begini lagi demikian pikirnya di hati, I.H.M., mungkinkah kecuali pihak Hian Bengkau, Mokau dan Kiu Imkau, masih ada musuh lain? Surat itu sekali lagi diperiksa dengan tuiti, meskipun tulisannya bagus dan bertenaga tapi toh masih membawa kelembutan dan kehalusan, jelas ditulis seorang perempuan. Ia menjadi termenung sambil berpikir keras, ia tak dapat menebak siapa gerangan perempuan tersebut. Coa Wiwi? Jelas dia tak akan berbuat demikian. Cian Li Kau. Perkumpulan ini tak akan menodai kewilbawaannya. Kemudian dia berpikir pula tentang Nona berbaju ungu. Tapi dia juga tak mungkin, sebab dari nada tulisannya, jelas dia baru pertama kali bertemu dengannya. Pikir punya pikir, akhirnya dia tertawa sendiri, gumamnya, buat apa aku mesti putar rotak memikirkan persoalan ini. Akhirnya toh pasti akan ketahuan dengan sendirinya surat itu akan dirobek-robek, tapi situ ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya. Surat itu didekatkan pada hidungnya dan dicium, ternyata ada bau harum yang ketinggalan pada kertas itu, maka surat tersebut pun disampaikan kembali ke dalam sakunya. Kurang ajar, entah budak dari mana yang begitu bernyali sehingga berani memandang hina Hoa Jia, demikian dia berpikir, kalau sampai berjumpa lagi lain waktu, aku pasti akan membuat kau menangis tak bisa tertawa pun tak dapat, akanku suruh kau rasakan bahwa Jia dari keluarga Hoa, setelah termenung sebentar, gulungan kain putih itu dibakar sampai habis, lalu seluruh kamarnya diperiksa dengan seksama, setelah yakin kalau tiada bareng lain yang digeledah musuh, ia duduk sambil bertopang dagu, otaknya berputar keras merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Tengah hari keesokannya, rumah makan kuangkoan lo yang mentereng dan megah di sebelah barat kota itu sudah penuh dibanjiri tamu dari pelbagai tempat, bukan saja ruangan atas penuh berjejal, ruang bawah pun sudah tak ada tempat kosong, entah berapa ratus orang yang hadir dalam perjamuan bersejarah ini. Bahkan di antara mereka yang datang agak terlambat, hanya ke bagian kursi di pinggir jalan di luar gedung rumah makan, dari situ bisa dibayangkan betapa banyaknya tamu yang hadir. Sebagian besar tamu-tamu yang hadir waktu itu adalah mereka yang pernah mengirim kartu nama. Hoa Ing-Liong melayani tamu-tamunya dengan ramah. Oleh karena keadaan bisa berkembang dengan lancar, maka setiap langkah setiap tindakannya menjadi jauh lebih tenang dan mantap, seakan-akan dialah orang yang bakal menyelamatkan daratan Tionggoan dari ancaman bahaya maut. Tiba-tiba seorang kakek tinggi kekar berjenggot sepanjang dada yang berada di meja utama bangkit berdiri, sambil mengangkat cawannya dia berkata, Hoa Kong Chu, lo sudah lama berdiam di kota Si Chiu, kalau dipaksakan maka aku terhitung pula sebagai separuh cuan rumah. Seharusnya akulah yang menyelenggarakan perjamuan ini untuk menyambut kedatangan Kong Chu serta para Ang Hiong sekalian, tapi sekarang Hoa Kong Chulah yang mesti merogoh saku sendiri orang ini bukan lain adalah pentolan dari Willem, Chia Ye Uchong. Dalam perjamuan yang diselenggarakan hari ini, sebenarnya dia belum pantas untuk menempati kursi utama. Tapi karena kesatu dia adalah pentolan untuk wilayah sekitar sana dan kedua bagi para Ang Hiong tak berperlaku istilah tunduk kepada orang lain, maka secara otomatis kursi tersebut dialah yang menempati. Mendengar perkataan itu, Hoa Ing Liong segera bangkit berdiri seraya menjawab, hanya jumlah yang kecil bukan suatu masalah yang perlu dipersoalkan, Chia Long Hiong. Kalau engkau bersedia memandang wajahku, harap persoalan ini jangan dibicarakan lagi beberapa patah katanya itu di ucapkan tidak dengan suara yang keras, tapi semua tamu yang berada di atas loteng maupun di bawah loteng, bahkan mereka yang berada di luar. Jalan pun bisa mendengarnya dengan jelas, seakan-akan Hoa Ing Liong sedang berbicara dari sisi mereka. Di antara setian banyak orang, terdapat pula jago-jago kelas 1 yang berilmu tinggi, setelah menyaksikan kehebatannya, mereka tak berani lagi memandang pemuda itu sebagai seorang anak muda yang menyombongkan diri karena mengandalkan pamer orang tuanya. Bagi jago-jago kelas 2 apalagi kelas 3, sekalipun mereka juga merasakan sesuatu yang aneh tapi tidak sampai kaget, alasannya mereka memang selalu menganggap orang-orang dari keluarga Hoa adalah jago-jago lihai yang tak terkalahkan sambil mengelus jenggotnya Cia Ye Ucong tertawa. Ayah naga putranya selalu memang naga katanya, beberapa patah kata Hoa Kong Chu benar-benar gagah perkasa, tak malu menjadi keturunan dari Hoa Tai Hiap, Lohu tak berani untuk membangkang setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, kembali ujarnya lebih jauh, sudah lama keluarga Hoa dari Im Tiong San merupakan tulang punggung bagi dunia persilatan, ayahmu Hoa Tai Hiap juga merupakan jarum penenang samudera bagi dunia Kangowu bukannya Lohu mengumpak, ketenangan serta kedamaian yang melanda dunia persilatan kita selama 20 tahun belakangan ini tak lebih adalah pemberian dari Hoa Tai Hiap. Aku rasa kawan-kawan sekalian tentu setuju bukan dengan ucapan ini mendengar perkataan itu, semua orang segera mengiakan berbareng, malah mereka yang tak jelas mendengar perkataan itu bertepuk tangan juga, suasana menjadi gaduh dan memekikan telinga. Tiba-tiba terdengar serentetan suara yang merdu merayu menukas dari samping, mengangkat bahu sambil berpura-pura tertawa, Huuuh! Sekawanan manusia penjilat sekalipun ucapan ITN merdu dan lembut, namun suara gaduh dari ratusan orang itu tak dapat mengatasinya, bisa dilihat kalau orang itu mempunyai tenaga dalam yang amat sempurna. Serentak puluhan orang melompat bangun sambil memandang sekeliling tempat itu dengan wajah gusar, tapi suara tadi telah sirap dan lenyap kembali, karena siapapun tidak memperhatikan maka sulitlah untuk menentukan siapa orangnya yang telah mengucapkan kata-kata tersebut. Sejak awal sampai akhir para semuka Hoa In Leong tetap tenang, dia tidak menunjukkan perasaan sombong atau bangga, setelah mendengar ejekan itu dia pun tidak menunjukkan perasaan marah, tak sedikit di antara para jago yang diam-diam anggukan kepalanya. Tiba-tiba seorang lelaki setengah berteriak dengan suara dingin, Hoa Kong Chu, para Chiampo dan Eng Hyong, ditinjau dari Kew Sobat itu mengucapkan kata-katanya tapi tak berani munculkan diri, sudah jelas orang itu adalah seorang manusia yang rendah martabatnya, kenapa kita semua harus bersikap sungkan-sungkan kepadanya Hoa In Leong sendiri Sebenarnya juga tak tahu dari mana suara tadi berasal, tapi setelah laki-laki setengah umur itu berkata demikian, sebagai seorang pemuda yang berotak cerdas, segenap tenaga dalamnya dikerahkan ke dalam telinga. Betul juga, ia segera mendengar suara tertawa dingin berkumandang datang dari rumah makan seberang jalan sana. Suara tertawa dingin itu sangat lembut dan halus, kalau berganti orang biasa tak mungkin suara sepelan itu dapat dibengar. Sebenarnya dia sudah akan menggerakkan tubuhnya untuk menyeberangi jalan serta menangkap orang itu, tiba-tiba ingatan lain melintas dalam benaknya, dia segera berpikir, kalau didengar dari suaranya, jelas dia adalah seorang nona muda. Yee, jika seorang perempuan sampai ketangkap di hadapan umum, dia pasti akan malu sekali. Apa gunanya lantaran urusan sekecil ini aku harus membuat dia menjadi malu berpikir sampai di sini, dia lantas menduga bahwa perempuan yang barusan berbicara itu adalah orang yang sama dengan orang yang meninggalkan surat kepadanya, kembali ia berpikir, dia selalu berusaha untuk menghasut serta memanaskan suasana, berarti pula sebelum perjamuan di sini bubar, dia tak akan meninggalkan tempatnya, kenapa tidak kubereskan perempuan itu setelah perjamuan di sini selesai berpikir sampai di situ, dia pun tertawa nyaring, haaah, 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 para ciam kual, para enghiong, apa yang dikatakan saudara ini memang benar, aku rasa si pengacau itu tak lebih cuma seorang siaujin yang berani berbuat tak berani bertanggung jawab, paling-paling cuma seorang budak ingusan yang menyisi rambut sendiri pun tak mampu, buat apa kita mesti membesarkan persoalan kecil ini, apakah kita senang kalau dia menjadi bangga karena olahnya kita tanggapi secara serius karena dia telah berkata demikian, maka kawanan jago yang telah bangkit itu duduk kembali, tiba-tiba hoa in lyong berkata lagi, cia long hyong, aku lihat rupanya kau masih ada perkataan yang belum selesai diutarakan, silahkan kau utarakan sementara waktu itu cia ye ucong sedang membatin, ketika aku tahu bahwa dia hendak membuat kekalutan di kota si ciu, mulanya aku kira dia hanya ingin mencari nama karena menganggap dirinya keturunan orang ternama, tapi setelah melihat kenyataannya sekarang, tampiknya dugaanku itu keliru maka dia lantas terbahak-bahak, haaah, 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 kebesaran jiwa hoa kongcu, sungguh membuat lohu merasa kagum hoa in lyong sendiri juga sedang membatin, memangnya kalian anggap aku tidak tahu kalau kamu semua menganggap aku sedang mengandalkan nama ayahku untuk mencari nama sambil tersenyum sahutnya, aku tahu bahwa aku masih muda dan berangasan soal kebesaran jiwa, wah, masih ketinggalan jauh. Hoa kongcu kata cia ye ucong dengan wajah serius, dengan membonceng pada kedudukanku sebagai tuan rumah kota ini, atas desakan kawan-kawan perselatan aku telah ditunjuk menjadi wakil mereka semua untuk menyampaikan doa setah harapan agar keseharan lo taikun, ayah dan ibumu selalu baik kembali hoa in lyong berpikir, jika dilihat dari sikap hormat mereka yang bersungguh-sungguh, rupanya kebajikan dari ayah benar-benar sudah tertanam di hati mereka cepat-cepat dia menjawab dengan serius. Berkat doa restu dari para kiam pua para enghiong, nenek, ayah dan ibuku sekalian selalu berada dalam sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun ye a a, setelah mengetahui keadaan keluargamu, seluruh nghiong di dunia pun dapat merasa lega hati setelah berhenti sebentar, dia angkat cawan araknya dan berkata lebih juuh, untuk selanjutnya, demi kegagahan dan kehebatan hoa kong cu mendampingi tantangan berat yang mengancam dunia perselatan, atas nama semua kiam pua semua nghiong yang hadir di sini, kami hormati hoa kong cu dengan secawan arak tidak berani, tidak berani kata hoa in liong sambil tertawa, aku masih muda, kepandaian silatku amat cetek dan pengalamanku amat dangkal. Tak berani ku terima penghormatan sebesar ini, sepantasnya hoa yanglah yang harus menghormati ciam pua dan nghiong sekalian dengan secawan arak. Setelah dia meneguk isi cawannya sampai habis, lalu disodorkan keempat penjuru sebagai tanda bahwa dia minum arak itu untuk menghormati semua orang yang hadir. Serentak semua jago bangkit berdiri, dan meneguk habis isi cawannya sendiri. Setelah itu, chia ye ucong kembali berkata, hoa kong cu telah memasang kain untuk menantang perang kepada tiga perkumpulan besar, tindakan ini sangat gagah dan berani, semua nghiong merasa kagum dagan kehebatanmu itu. Mendengar perkataanmu itu, hoa in liong segera berpikir, rupanya dia mau mengumpah aku, coba akanku dengar, umpahkan apalagi yang bakalia lontarkan kepadaku sambil tersenyum dia menantikan perkataan orang lebih lanjut. Terdengarlah chia ye ucong kembali berkata, tentang kemunculan kembali mo kau dan kiu im kau yang akan meracuni dunia persilatan, semua orang rasanya sudah cukup memaklumi perbuatan mereka itu, tapi mengenai hian beng kau, kami benar-benar merasa tidak paham, perguruan macam apakah itu? Sudikah kiranya hoa kong cu untuk menerang kau kepada kami? Semua nghiong hohan yang ada di kolong langit siap menunggu perintah untuk mengusir kaum iblis dari daratan kita, tapi jika musuh yang kita hadapi masih belum jelas, rasanya sulitlah bagi kami semua untuk ikut membantu hoa in liong berpikir kembali sesudah mendengar perkataan itu, tampaknya mereka terlalu memandang enteng kekuatan tiga perkumpulan tersebut, mereka rupanya tidak menyangka meski nama dari tiga perkumpulan sekarang jauh kalau dibandingkan kemas hurstiga maha besar tempo dulu, namun kekuatan yang mereka miliki justru tidak selisih terlalu jauh berpikir demikian, dia lantas tersenyum sambil berkata, aku merasa sangat terharu atas kesediaan saudara sekalian untuk mengembangkan jiwa pendekarnya untuk menumpas kejahatan dan menegakkan keadilan di bumi ini, cuma, aku tidak lebih hanya seorang anak muda yang baru terjun ke dunia persilatan, sepantasnya kalau pucuk pimpinan dipegang oleh seorang ciampu yang berkedudukan tinggi dalam mati masyarakat, bagaimanapun juga, tak pantas kalau akulah yang menempatinya. Seorang pemuda berpakaian ringkas yang duduk di meja bawah, tiba-tiba bangkit berdiri seraya berseru, Hoa Kongcu, kenapa kau mesti menampik lagi? Ketika Hoa Tai Hiap memimpin para jago dari seluruh kolong langit tempo dulu, usianya juga sebaya dengan usia Hoa Kongcu sekarang, jika Hoa Kongcu tak mau menduduki pucuk pimpinan, lalu siapakah yang pantas untuk menempati kedudukan itu orang muda biasanya memang berdarah panas, demikian pula dengan pemuda-pemuda lain yang kebetulan berada di situ, ucapan tadi segera disambut dengan tempik sorak yang gegap gempita, suasana menjadi agak gaduh, sementara mereka yang telah berusia lanjut cuma duduk dengan mulut membungkam. Diam-diam Hoa In Leong mengerutkan dahinya, dia lantas berpikir, orang-orang ini hanya mempunyai emosi yang mewap-luwap, tiada rencana yang tersusun, tiada pula ilmu silat yang tinggi, kalau begini caranya sistem kerja mereka, hanya kekalahan saja yang bakal diraih oleh pihak kita, sorot matanya segera dialihkan ke samping dan melirik sekejap ke arah Chiayi Uchong. Buru-buru Chiayi Uchong menuding pemuda berpakaian ringkas itu, lalu memperkenalkan, saudara ini adalah keturunan dari Etchihui Kiam, pedang satu huruf, yang tersohor di kota Kuihong, dia bernama Kongsun Peng, keponakan Kongsun Hoa In Leong menjurah ke arahnya. Atas kasih sayang saudara Kongsun, Siaw Teh merasa amat berterima kasih sekali katanya, soal itu lebih baik tak usah kita bicarakan, justru Siaw Teh mempunyai beberapa persoalan. Tentang ketiga perkumpulan besar itu untuk dijelaskan kepada saudara sekalian, apakah saudara Kongsun bersedia menunggu sebentar lagi? Mendengar ucapan tersebut, dengan perasaan yang berat terpaksa Kongsun pengkembali ke tempat duduknya. Hoa In Leong termenung sejenak, lalu setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu dia berkata, Aku rasa kalian pasti sudah tahu bukan? Suma Shokyaku yang lebih dikenal dengan sebutan Kiumia Kiamhek, jago pedang bernyawa sembilan, telah mati dibunuh orang sambil menghela nafas sedih Cia Ye Ucong manggut-manggut. Yee aaa, semua orang ikut berduka cita atas wafatnya Sumatai Hiap dibunuh orang nah, Perbuatan keji ini dilakukan oleh orang-orang Hian Bengkau, mereka lah dalangnya suasana dalam ruang rumah makan kembali menjadi gempar, Kongsun perkanyelutuk, Hoa Kongcu, bagaimana ceritanya? Harap dikisahkan dengan lebih jelas lagi Hoa In Leong kembali berpikir, dalam peristiwa ini, pihak Kiu Im Kau juga terlihat secara langsung, aku rasa lebih baik jangan terlalu mengeluarkan kisah ini secara terang-terangan sebelum pembunuh yang sebenarnya berhasil dilacaki. Untunglah setelah kuterangkan kejadian tersebut, mereka telah menarik kembali sikap pandang entengnya terhadap lawan berpikir sampai di situ, kembali dia berkata, peristiwa terbunuhnya sumasuk dia tak lama lagi akan terbongkar. Sampai waktunya aku pasti akan memberi keterangan lagi kepada rekan-rekan semua. Kini terlampau pagi kalau kukatakan lebih dulu, harap saudara Kongsun bersedia memakluminya tanpa menunggu orang lain berbicara, setelah berhenti sebentar dia berkata lagi. Masih ada beberapa persoalan penting lagi yang hendakku sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, harap rekan semua bersedia untuk memperhatikan sebenarnya semua orang hendak mengajukan pertanyaan sekitar pembunuhan atas diri sumati yang cing, akan tetapi karena didahulu pemuda tersebut, maka terpaksa mereka pasang telinga baik-baik dan mendengarkan dengan seksama. Dengan suara dalam Hoa Ing Leong berkata, Kiu Im Kau Chu yang sekarang adalah murid dari Kau Chu generasi lalu, dia seorang perempuan yang bernama B.W.E. Suyok, meskipun usianya masih muda tapi ilmu silatnya sangat tinggi, aku harap rekan semua mau memperhatikan hal ini. Kemudian dari pihak Mokau yang menyerbu ke daratan Tionggoan secara besar-besaran, terdapat seorang yang bernama Seng Su Chu adalah kakak seperguruan Teng Kwik Siu, tenaga dalamnya jauh di atas Teng Kwik Siu sendiri, orang ini merupakan orang kedua yang harus rekan semua perhatikan. Sedang mengenai perkumpulan Hian Beng Kau, oleh karena struktur organisasi tersebut sangat rahasia, sampai sekarang belum ku ketahui siapa kau cunya tapi yang pasti jago-jago mereka sangat banyak dan rata-rata berilmu tinggi, di antaranya seperti Tam Chu Markas Besar mereka adalah Beng Wichian serta murid-muridnya yang bernama Chiu Hoa, dari nama tersebut sudah dapat diduga kalau cita-cita mereka adalah musuhi keluarga Hoa kami. Markas besarnya berada di Bukit Gi Hang San. Berbicara sampai di situ, dia menyapu sekejap sekeliling tempat itu lalu bertanya lagi, apakah ada pertanyaan di antara rekan sekalian? Jika kurang terang, silahkan ditanyakan seorang pemuda berpakaian ringkas warna hitam segera bangkit, tanyanya dengan lantang, bagaimanakah ilmu silat BWS Uyok jika dibandingkan dengan Hoa Kong Chu Hoa Ing Leong, membatin, kalau dibandingkan sekarang tentu saja tenaga dalam ku jauh melebih dirinya tapi di luar dan menyahut, siyaute pernah beradu kekuatan dengan perempuan ini ketika berada di kota Kim Leng, rasanya ilmu silat kami seimbang tiba-tiba Tuching San bertanya pula, Hoa Kong Chu, Seng Chu Chu yang dikatakan sebagai kakak seperguruannya Teng Kwik Siu itu macam apa orangnya? Sampai di mana taraf ilmu silat yang dimiliki? Dan kenapa sewaktu mencari harta di Kiu Chi San Tempo dulu, orang ini tidak kelihatan orang itu rempu ya ilmu silat yang luar biasa lihainya, jika rekan sekalian bertemu dengan orang ini, lebih baik menyingkir saja setelah berhenti sebentar, dia berkata lagi, menurut dugaanku ketidak munculannya dalam penggalian harta di bukit Kiu Chi San Tempo dulu, mungkin disebabkan waktu itu Seng Chu Chu sedang menutup diri banyak orang yang merasa tidak puas dengan perkataan itu, malah ada di antara mereka yang bermaksud mencari Seng Chu Chu untuk diajak beradu kepandayan, mereka semua adalah jago-jago persilatan, apa yang dipikirkan seberat terlihat pula. Di atas wajahnya, melihat itu Hoa In Leong mengeluh dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba terdengar Chia Ye Uchong berkata, Hoa Kong Chu, bersediakah hengkau untuk melukiskan tampang dari Seng Chu Chu itu, agar kawan-kawan persilatan dapat menghindarinya jika secara kebetulan mereka sampai bertemu orang yang usianya sedang lanjut memang jauh lebih dapat menggunakan otak daripada orang muda pikir Hoa In Leong. Dia lantas tersenyum, jawabnya, gampang sekali untuk mengenali Seng Chu Chu, asal saudara sekalian bertemu dengan seorang kakek yang memakai ikat pinggang naga perak bermuka kaku menyeramkan seperti mayat yang baru bangkit dari liang kuburnya, itulah orangnya tiba-tiba Kong Sun Peng menimbrung kembali. Menurut pembicaraan Hoa Kong Chu, semua murid Hian Beng Kau diberi nama Chiu Hoa, mendendam kepada keluarga Hoa, boleh aku tahu sebetulnya dendam sakit hati apakah yang sudah terjadi antara Hian Beng Kau Chu itu dengan keluarga Hoa Hoa In Leong tidak langsung menjawab. Kembali dia berpikir, meskipun Tialo Chiampua menerangkan bahwa Hian Beng Kau Chu mempunyai dendam sakit hati dengan pihak kami lantaran gurunya dibunuh ayah, tapi aku sendiri pun kurang jelas tentang soal ini, rasanya mereka juga tak akan dapat menduganya ia merasa ada baiknya kalau persoalan itu jangan dibicarakan dulu, maka katanya, tentang soal ini, terpaksa. Kita harus menanyakan secara langsung setelah bertemu dengan Hian Beng Kau Chu di lain waktu Hoa Kong Chu Chia Ye Uchong kembali berkata, Hawa Siluman telah muncul kembali menyelimuti seluruh dunia persilatan, kekuatan mereka tak boleh dianggap enteng, tolong tanya kapan ayahmu baru akan munculkan diri untuk menyapu hawa siluman tersebut kembali Hoa In Leong berpikir, nenek dan ayah telah melimpahkan tanggung jawab yang sangat berat ini ke atas pundaku, itu berarti mereka tak akan terjun kembali ke dalam dunia persilatan, jika ucapan terlalu jujur, orang-orang ini pasti akan kecewa karena memandang usiaku yang muda. Kepandaianku yang terbatas dan pengetahuanku yang cetek mereka pasti berpendapat bahwa aku tak akan mampu, karena berpendapat demikian, pelan-pelan dia berkata, bagaimanakah rencana ayah, sebagai putranya aku tak berani menduga secara sembarangan, tapi saudara sekalian tak usah khawatir, sebagai bagian dari masyarakat dunia persilatan, keluarga Hoa kami pasti tak akan berpeluk tangan belaka, dalam usaha melenyapkan kaum iblis dan durjana dari muka bumi, kami pasti akan menyumbangkan pulat tenaga kami. Perkataan ini mengambang sifatnya dan tidak menentu, banyak orang tidak puas, tapi tak seorang pun yang berani membuka suara untuk bertanya lagi. Tiba-tiba seorang kakek kekari yang duduk di meja utama bangkit berdiri seraya berkata, Hoa Kongcu, dilihat dari keberanian Kongcu untuk menantang tiga perkumpulan tersebut, mungkinkah Kongcu sudah mengetahui jelas kekuatan mereka sebenarnya? Dan mungkinkah Kongcu sudah menyusun suatu rencana yang masak untuk menghadapi mereka? Hoa In Leong menarik kembali sorot matanya, semua orang yang duduk di meja utama dikenalnya dengan jelas dia pun mengenali kakek tersebut sebagai Hwantong, seorang jago yang merajai wilayah Leong Cong dengan ilmu pohkasinkun, ilmu pukulan sakti pemecah perisai-nya. Dia lantas tersenyum, katanya, mempunyai rencana yang masak sih tidak. Cuma berbicara menurut situasi sekarang ini, dengan mundurnya Kiu Im Kaucu dan kedudukannya digantikan oleh BWS Lyok yang masih muda, kendatipun dia mempunyai bakat yang bagus dan kecerdasan otak yang luar biasa, tak mungkin kehebatannya bisa melampaui iblis tua itu, ini berarti Kiu Im Kau merupakan perkumpulan terlemah di antara tiga perkumpulau yang ada. Sedang pihak Mokau mempunyai Teng Kwik Siu dan Kakek seperguruannya untuk bersama menghadapi musuh, kekuatan mereka cukup tangguh. Sementara Hian Beng Kau tak diketahui kekuatan yang sebenarnya, menurut pendapatku, mungkin kekuatan mereka jauh di atas kemampuan Mokau. Jadi kalau begitu seandainya terjadi bentrokan kekerasan, maka kita akan membasmi Kiu Im Kau lebih dulu tanya Huan Tong. Tidak dengan cepat Loa Ing Leong menggeleng, tiga perkumpulan telah membentuk perserikatan, jika seujung rambut mereka diganggu seluruh badan perserikatan akan maju bersama, tak mungkin mereka akan membiarkan kita untuk menghancurkan mereka satu demi satu setelah berhenti sebentar, kembali katanya, apalagi yang lemah belum tentu lemah, yang tangguh belum tentu. Tangguh, siapa tahu kalau sampai akhirnya Kiu Im Kau lah merupakan perkumpulan yang paling tangguh. Perkataan dari Hoa Kong Chu memang benar. Sahut Huan Tong sambil mengangguk, sudah menjadi kebiasaan bagi kaum Durjana, sebelum sampai akhirnya siapapun tak mau mengerahkan segenat kemampuannya tiba-tiba Chia Ye U Cong menimrung, tentang mundurnya Kiu Im Kau Chu secara tiba-tiba, menurut Hoa Kong Chu hal itu pertanda baik atau jelek buat kita Hoa In Leong termenung sebentar, kemudian jawabnya, Kiu Im Kau Chu adalah seorang manusia yang licik, lihai dan banyak tipu muslihatnya, aku rasa tindakannya itu pasti mengandung maksud-maksud tertentu. Berbicara dari segi baiknya, mungkin saja dia mengandung maksud untuk merubah keadaan permusuhan menjadi persahabatan. Berbicara dari segi jeleknya dia hendak mengundurkan diri ke belakang layar dan dari sana menyusun rencana jahat untuk menghancurkan kita. Pokoknya baik itu bermaksud baik atau jelek, akhirnya pasti akan berkembang dan diketahui umum, dan aku rasa tak ada manfaatnya untuk kita duga mulai sekarang dalam perjamuan yang diselenggarakan kali ini, semua orang jarang menggerakkan sumpitnya untuk mengambil sayur, kebanyakan mereka cuma memegang cawan sambil mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung, meski Hoa In Leong tidak mempersilahkan mereka minum, para jago persilatan itu pun tidak terlalu menaruh perhatian. Perjamuan itu berlangsung hampir dua jam lamanya, sampai lohor perjamuan baru bubar, tentu saja Hoa In Leong tak dapat menghantar semua tamunya, banyak terhadap. Belasan orang tamunya yang berada di meja utama, dia tak berani berayal dan menghantarnya sampai di depan pintu. Sebelum pergi, Huan Tong sempat berkata dengan suara lantang, Hoa Kong Cu bila teringat kembali pada peristiwa penggalian harta mustika di Bukit Kiu Cisan, seandainya tak ada ayahmu, belum tentu kita pusaka keluarga kami dapat didapatkan kembali. Aku tahu ilmu silat ayahmu sangat lihai, tak mungkin gak akan mengharapkan balas budiku, maka setelah berjumpa sendiri dengan kegagahan Hoa Kong Cu hari ini, aku jadi terbayang kembali akan kegagahan ayahmu di masa lalu. Mulai saat ini, bila Kong Cu membutuhkan bantuanku, katakan saja berterus terang, tak usah sungkan-sungkan, lohu pasti akan menyumbangkan tenagaku. Lociampu ini gagah dan memahami perasaan orang, dia memang seorang sahabat yang dapat dipercaya pikir Hoa In Leong. Dengan perasaan berterima kasih dia lantas tertawa nyaring, katanya, dalam pencarian harta di Bukit Kiu Cisan tempoh hari, ayahku berbuat demi kepentingan umum, Ciampu mengambil barang milik Ciampu sendiri, dari mana bisa dikatakan sebagai suatu hutang budi lalu dengan wajah serius dia berkata lebih lanjut, kalau toh Ciampu sudah berkata demikian, Bo Ampua pun tak akan bertereng aling-aling lagi, bila berbicara soal balas budi, sama artinya dengan Ciampu memandang keluarga Hoa kami sebagai sekawanan manusia rendah mula-mula Huan Tong agak tertegun, menyusul kemudian tertawa terbahak-bahak, dia pun tidak banyak berbicara lagi, setelah berpamitan lalu mohon diri. Cia Ye Uchong pun merasa kagum atas tindak tanduk Hoa In Leong yang cekatan serta penuh rasa percaya pada diri sendiri itu, sambil mengelus jenggotnya dia tertawa. Sebagai tuan tanah di sini, Loh memang tak becus di bidang lain, namun soal anak buah sih masih punya beberapa orang, untuk mencari berita, sebagai pesuruh, mereka masih dapat melakukannya. Maka bila Hoa Kong Chu membutuhkan mereka, harap kau tak usah sungkan-sungkan untuk mengutarakannya keluar Hoa In Leong tidak sungkan-sungkan lagi, sambil menjura di alantes berkata, kesediaan Cia Leong Hiong untuk menyumbangkan tenaga sangat mengharukan hatiku, aku tidak memohon apa-apa, hanya seandainya di kota si Ciu telah kedatangan manusia yang berwajah atau berbadan aneh, tolonglah memberi kabar kepada ku. Hoa Ah Ah, kalau cuma urusan sekecil itu sih tak menjadi soal, Hoa Kong Chu tak usah khawatir kata Cia Ye U Cong sambil tertawa, maka dia pun berpamitan. Sesudah perjamuan bubar dan semua tamu telah mengundurkan diri, rumah makan Kuang Koan Lo yang luas terasa menjadi hening, lenggang dan sepi. Hoa In Leong tidak berdiam lama di situ, setelah berpesan sepatah dua patah kata dengan pemilik rumah makan, dia pun ikut meninggalkan tempat itu dan lenyap di perapatan jalan sana. Lama setelah keheningan mencekam sekeliling tempat itu, tiba-tiba dari depan rumah makan itu melompat turun seorang perempuan berbaju putih yang menyoren pedang di punggungnya. Dia naik ke loteng Kuang Koan Lo dan memeriksa sekejap, di sana kecuali beberapa orang pelayan yang sedang membereskan sisa sayur, tak seorang jago persilatampun yang masih tertinggal di sana. Berdiri di ruangan yang lenggang, permauan itu bergumam seorang diri dengan suara yang lirih. HMM Sekembalinya ke markas besar, Empek Beng, Empek Toan Bok dan Su Heng sekalian telah mengatakan putranya Hoa Tian Hang begini-begitu, Huuuh, padahal sepersempun tak ada harganya, buktinya dia toh tak bisa berbuat apa-apa terhadapku sambil tertawa ringan dia lantas melompat turun dari atas loteng dan bergerak menuju keluar kota, dalam ruangan hanya tertinggal bau harum badannya yang semerbak. Ketika kawanan pelayan yang sedang mengumpulkan sisa sayur itu mendengar suara tertawa, serta merta mereka menengok kesekeliling situ, namun karena tak sesosok bayangan manusia pun yang tampak mereka jadi merinding karena ngeri. Sementara itu, Nona tadi sudah tiba di luar kota tiba-tiba suara bentakan memecahkan keheningan, harap berhenti Nona perempuan itu tertegun, sebelum ia sempat berbuat sesuatu, angin berhembus lewat dan tau-tau kain cadar penutup mukanya sudah dibuka orang. Ia kaget dan cepat mundur, seorang pemuda tampan yang gagah perkasa tau-tau sudah berdiri di hadapannya, anak muda itu menggoyangkan kipasnya dengan tangan kiri, sedang di tangan kanannya menenteng sebilah pedang. Mustika dan jari tangannya menjepit selembar kain cadar, dia berdiri dergan senyuman di kulum. Orang itu bukan lain adalah Hoa In Leong. Sementara itu Hoa In Leong masih berdiri dengan senyuman di kulum. Setelah berhasil membuka kain cadar yang menutupi wajah Nona itu, ia dapat menjumpai seraut wajah yang cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan. Tapi anehnya, gadis itu mempunyai raut wajah yang 70% mirip dengan wajah ibunya yaitu Pekun Gie. Dengan perasaan tercengang dia lantas berpikir, seandainya aku tidak mengetahui lebih dulu kalau Paman Bong hanya mempunyai seorang putra saja, dan usianya sebaya dengan adik kui, mungkin aku bisa mengira perempuan ini sebagai familiku sendiri. Diri Nona berbaju putih itu tampak tertegun pula, tiba-tiba dia merasa pedang yang di tangan Hoa In Leong sangat dikenal, tangannya segera merabak ke belakang bahu, ternyata entah sedari kapan pedangnya sudah lenyap tak berbekas. Dalam malu bercampur gusar, dia lantas berteriak keras, Hayo cepat kembalikan kepadaku haaah, 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 baik, aku akan menurut perintah Nona. Sambil terbahak-bahak Hoa In Leong masukkan kipasnya ke dalam saku, lalu pedang yang berada di tangan kanannya itu diangsurkan ke hadapan sang Nona. Rupanya Nona berbaju putih itu tak menyangka dia berani berbuat demikian, sebab dengan ujung pedang tertuju pada dada sendiri sedang gagang pedang diberikan kepada musuhnya, tindakan ini merupakan suatu tindakan yang berbahaya sekali, seandainya musuh berhasil memegang gagang pedang itu lalu mendorongnya ke depan, maka walaupun seseorang memiliki ilmu silat yang tinggi, belum tentu dia dapat meloloskan diri dari ancaman dengan mudah. Rupanya Nona itu menyangka Hoa In Leong hendak menipunya, untuk sesaat dia tak berani menerima angsuan pedangnya itu. Tunggu-punya tunggu ketika dilihatnya Nona itu tidak berani untuk menerima pedangnya juga, Hoa In Leong segera menggelengkan kepalanya, Sambil menghela nafas, A-A-A-I, benar-benar tak ku sangka kalau Nona adalah seorang manusia bernyali tikus. Nona berbaju putih itu tak tahan mendengar hasutan, ia tertawa dingin, lalu dengan cepat merebut kembali pedangnya, ternyata senjata tersebut dapat diambil kembali dengan sangat mudah. Mula-mula ia rada tertegun, kemudian sambil mengetarkan pedangnya ia melancarkan sebuah tusukan ke dada Hoa In Leong. Sejak semula Hoa In Leong memang telah bersiap sedia, sambil tertawa terbahak-bahak dan menyentil dengan jari tangan kirinya. Secara tiba-tiba saja jalan darah Citi Hiap di lengan kanan Nona berbaju putih itu menjadi kaku, pedangnya tak mampu diceka lagi dan segera terjatuh ke tanah. Dengan suatu kecepatan luar biasa, Hoa In Leong menggerakkan lengan kanannya, tahu-tahu pedang itu kembali sudah berpindah tangan. Kejut dan ngerisi Nona baju putih itu menghadapi kejadian di depan mata, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau berhati busuk dan jahat kedengaran Hoa In Leong membentak dengan marah, orang semacam kau tak bisa dibiarkan hidup terus cahaya putih berkelebat lewat, tahu-tahu pedang itu sudah menyambar di hadapannya. Keadaan si Nona baju putih itu boleh dibilang tersudut, dia tak mampu melakukan perlawanan lagi, menghadapi kejadian semacam itu, dia hanya bisa pasrah, memejamkan matanya dan menunggu saat kematian merenggut nyawanya. Tapi, ternyata tunggu-punya tunggu tiada rasa sakit yang dirasakan, cepat dia membuka matanya kembali, tampak Hoa In Leong berdiri di hadapannya dengan senyuman di kulum, kipasnya sudah berada di tangannya kembali bahkan digoyangkan dengan santai, sementara pedang mustika itu sendiri sudah lenyap tak berbekas, entah kemana larinya? Sekali lagi dia merabal ke punggungnya, ternyata pedang tersebut sudah tersoyan kembali di dalam sarungnya. Rupanya Hoa In Leong cuma ingin menakut-nakuti lawannya dengan gertakan sambal, padahal maksud sebenarnya hanya ingin mengembalikan pedang itu ke dalam sarungnya. Sekarang, si Nona baju putih itu baru keder, dia merasa bulu kuduknya pada berdiri semua. Kendati pun pedangnya berhasil direbut kembali, akan tetapi ia tak berani sembarangan bergerak, ditatapnya Hoa In Leong dengan sinar macu ketakutan, jelas kelihatan kalau dia gugup, panik dan sedikit gelagapan. Padahal, berbicara yang sesungguhnya, ilmu silat yang dimiliki gadis itu terhitung kelas 1, seandainya Hoa In Leong tidak mempersiapkan diri lebih dulu, sekalipun dia tak becus, juga tak akan sampai menderita kekalahan sedemikian rupa. Hoa In Leong mendekatkan kain cadar yang berhasil dirampasnya itu ke tepi hidung, lantas di baunya sebentar, lalu dia mengeluarkan kertas dari sakunya dan di bau pula, akhirnya dia bergumam, YAAA, tak salah lagi, baunya memang serupa nona berbaju putih itu dapat mengenali kertas tadi sebagai surat yang ia tinggalkan dalam kamar penginapan, rasa malu dan marah segera bercampur aduk dalam perasaannya. Tak kusangka keturunan keluarga Hoa adalah manusia rendah yang tak tahu malu teriaknya. Hoa In Leong tersenyum, pikirnya, rasain sekarang, baru tahu kalau aku orang si Hoa bukan manusia yang bisa dipermainkan senaknya sendiri, kertas dan kain cadar itu dimasukkan kembali ke sakunya, lalu sambil memberi hormat kepada si nona berbaju putih itu katanya, harap nona jangan marah, secara tiba-tiba saja aku teringat dengan seorang sahabat karibku, maka bila ada perbuatanku yang kurang hormat, harap nona bersedia memaafkan meskipun si nona baju putih itu tahu kalau lawannya hendak main setan dihadapannya, toh tak tahan dia bertanya. Juga, sahabat karibmu itu bernama siapa? Macam apakah orangnya aku sendiri pun kurang begitu tahu tentang nama sahabat karibku itu? Jawab Hoa In Leong dengan wajah serius, tapi, ah, 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 kalau namanya saja tidak tahu, dari mana bisa dikatakan sebagai sahabat karib tukas nona berbaju putih itu dingin. Ye, ah, ah, aku memang tak tahu siapa namanya, tapi aku hanya tahu kalau dia adalah seorang nona yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan merah padam selembar wajah si nona berbaju putih itu saking jengahnya, dengan marahnya membentak, tutup mulut Hoa In Leong pura-pura tertegun, lantas bertanya, Eh, 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 aneh benar nona ini, apa yang menyebabkan kau menjadi marah-marah besar nona berbaju putih itu merenung sejenak, lalu katanya dengan dingin dan kaku, Eh, 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 mau bunuh mau cincang silahkan kau lakukan dengan segera atas diriku, tapi kalau cuma mengumbar kata-kata yang tidak senonoh, HMM. Tidak takutkah kau kalau perbuatan ini akan menurunkan martabat dari keluarga Hoa sendiri pintar betul perempuan ini bersilat lidah pikir Hoa In Leong, dia memang seorang musuh yang tangguh maka sambil tertawa tergelap dia lantas menjurah, ujarnya, Teguran nona memang betul sekali, bolahkah aku tahu siapa nama nona? Nona berbaju putih itu termenung sebentar, kemudian jawabnya dengan dingin, Dengarkan baik-baik, aku bernama Gie Pek, rindu dengan Pek, terperan Jat Hoa In Leong setelah mendengar nama itu, segera dia berpikir kembali, menurut Gua Kong, Hian Beng Kau Chu kenal dengan mama, Oha, jadi rupanya begitu. Sayang ayah tak pernah menceritakan soal tersebut kepadaku, Choha kalau tidak, mungkin dari kejadian-kejadian masa lalu aku bisa merabah siapa gerangan Hian Beng Kau Chu itu dalam hati dia berpikir demikian, di luar katanya lagi, lantas kau mengikuti nama marga yang mana nama margaku sama dengan nama guruku, jawab nona itu ketus. Hoa In Leong tertawa. Tolong tanya apakah gurumu berasal dari marga kia desaknya. Nona berbaju putih itu menggigit bibirnya kencang-kencang, dia membungkam dalam seribu bahasa, karena nora itu enggak menjawab, Hoa In Leong tidak mendesak lebih jauh, dia pun berkata, nona tempat seliar ini bukan tempat yang serasi untuk bercakap-cakap, bagaimana kalau kita kembali ke rumah penginapan dan melanjutkan pembicaraan di sana dari sini menuju ke rumah penginapan tersebut terlampau jauh, aku rasa tak usah Hoa In Leong tersenyum. Cuan rumah yang baik akan berusaha memenuhi keinginan tamunya, baiklah, terserah kemauan nona. Kontan saja nona berbaju putih itu tertawa dingin. Heeh, 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 kalau kau ingin menjadi tuan rumah yang baik serta berusaha memenuhi keinginan tamunya, biarkan Xiaoli meninggalkan tempat ini selesai berkata dia putar badan dan siap berlalu dari sana. Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak, sekali lagi dia menghadang di hadapan nona itu. Tunggu sebentar nona serunya. nona berbaju putih itu memang sudah menduga kalau Hoa In Leong tak akan membiarkan dia pergi dengan begitu saja, sambil menggigit bibir, tiba-tiba ia melancarkan serangan kilat untuk menotok jalan darah Tian Teh di tubuh anak muda itu. Haaah, 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 nona memang kelewat kejam ujar Hoa In Leong sambil tertawa tergelak, masa setiap serangan yang dilancarkan, tentu mengarah jiwa manusia dengan cekatan lengan kanannya diputar ke bawah. Nona berbaju putih itu segera merasa pergelangan tangannya mengencang dan tahu-tahu sudah berada dalam cengkeraman Hoa In Leong. Dia berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman tersebut, sayang makin dia meronta cengkeraman tersebut semakin mengencang hingga akhirnya ibarat jepitan besi, bagaimanapun dia meronta, toh tak berhasil untuk melepaskan diri. Merah padam selembar wajahnya karena jengah, dia lantas membentak dengan marah, lepas tangan. Hoa In Leong terbahak-bahak, serunya, nona, engkau terlampau liar, kalau tak dikasih sedikit pelajaran, bisa membahayakan jiwaku. Yee, haaah, apa boleh buat, terpaksa aku harus menyiksa sebentar diri nona, saking gemasnya, kalau bisa nona berbaju putih itu hendak menghadiahkan sebuah tendangan ketubuh lawan, tapi dia kuatir bila sampai berbuat demikian maka Hoa In Leong akan semakin membuat dia malu. Terbayang kembali semua kejadian yang dialaminya, nona itu mulai menyesal, dia menyesal kenapa tak mau menuruti nasihat gurunya, coba dia mau menuruti perkataan gurunya dan tidak bersikeras datang kemari untuk mencoba kekuatan Hoa In Leong, tak mungkin dirinya akan dipermalukan oleh anak muda tersebut. Tiba-tiba Hoa In Leong melepaskan tangannya, lalu berkata, nona, bagaimana kalau kita membicarakan persoalan ini secara baik-baik saja tanpa menggunakan kekerasan huuh, siapa yang kesudian disebut kita bersama manusia macam kau protes, nona itu marah. Hoa In Leong tertawa tergelak, haaah, 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 baik, baiklah, bagaimana kalau kau dan aku berbicara secara baik-baik, nona berbaju putih itu mendengus, sambil merabah pergelangannya yang bekas dicengkeram itu dia ambil sikap acuh-ta'acuh. Diam-diam Hoa In Leong tertawa geli, dari sakunya dia mengeluarkan selembar sapu tangan, lalu ditebarkan di atas. Sebuah batu yang bidang, sesudah itu sambil menggerakkan tangannya membuat gerakan mempersilahkan dia berkata, silahkan duduk nona manis setelah berulang kali menemui kegagalan, hilang sudah kepercayaan nona itu terhadap kemampuan sendiri, dia tahu kabur pun tak ada gunanya, maka tanpa membantah dia duduk di atas batu tersebut. Hoa In Leong sendiri juga mencari sebuah batu dan duduk seadanya. Menyaksikan sikap si anak muda tersebut, walaupun di hati kecilnya nona itu tertawa dingin, toh hatinya tergerak juga. Dalam pada itu, Hoa In Leong telah berkata kembali setelah berpikir sebentar, ketika berada di kota Lem yang tempoh hari aku pernah berjumpa dengan seorang nona yang usianya hambil resebaya dengan nona, dia mengenakan baju warna ungu dan membawa sebilah pedang pendek, kemauapun dia pergi, pelayannya yang bernama si Nyo selalu mendampinginya, Oh, kau maksudkan si Yoleng Jin si budak ingusan itu tuh kasih nona tak sabaran. Sungguh gembira hati Hoa In Leong setelah tanpa sengaja mendapat tahu nama dari nona baju ungu itu, dia tertawa. Mungkin memang dia orangnya, apakah nona kenal baik dengan dia? Kembali dia mendesak. Rupanya si nona berbaju putih menyadari kalau ia salah berbicara, cepat serunya dengan ketus, maaf, aku tak dapat memberitahukan kepadamu. Wah, kalau didengar dari nadanya, jangan-jangan di antara mereka mempunyai permusuhan pikir Hoa In Leong. Tentu saja ingatan tersebut tidak diutarakan keluar, sambil tertawa katanya kemudian, kalau dugaanku tidak keliru, suhu nona pastilah Hian Bengkau cu si ketua dari perguruan neraka itu, boleh aku tahu siapa nama gurumu tidak boleh jawaban nona itu lebih ketus. Keketusan yang berulang kali tidak merubah sikap Hoa In Leong yang ramah, sekulung senyuman tetap menghiasi bibirnya. Konon perkumpulan Hian Bengkau mempunyai jago silat yang tak terhitung jumlahnya, apakah kau bersedia menyebutkan satu dua orang di antaranya sehingga menambah pengetahuanku kembali pintanya? HMM. Jangan mimpi tu kasih nona sambil mencibirkan bibir. Boleh aku tahu permusuhan apa yang terikat antara suhumu dengan keluarga Hoa kami ketika mendengar pertanyaan tersebut, tiba-tiba hawa nafse membunuh memancar keluar dari metu nona baju putih itu cuma mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Wah, celaka ini lagi-lagi Hoa In Leong berpikir, dilihat dari cemberutnya, jelas rasa benci mereka sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum, cuma herannya dendam apakah itu? Kenapa mereka bisa mengikat dendam sedalam lautan dengan keluarga Hoa? berpikir sampai di situ, maka dia mengalihkan kembali pokok pembicaraan. Nona, beberapa orang Ciu Hoa yang berkeliaran dalam dunia perselatan apakah merupakan kakak seperguruanmu? ia bertanya. Sinona baju putih tertawa dingin. Heeh, 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 sayang kau tak sampai mampus dibunuh mereka. Terima kasih telah menonton!